Oke, balik lagi di channel MojoVB Kali ini saya akan unboxing dan review Daikas dari Aosima 1 banding 12 Honda Motocompo Sekilas kita lihat Daikas motor ini seperti bukan motor yang seperti pada umumnya Motor ini terlihat seperti mungkin mini traktor atau semacamnya Seperti motor skutik Karena lihat saja bentuknya pun terlihat aneh Ya, ini motor tahun 1981 dari Honda Motocompo Dan ini kita lihat dari luarnya boxnya cukup kecil Segini, setangan saya gini cukup kecil Dan kita lihat sampingnya itu ada spesifikasi motor aslinya Motor ini pada masanya dijual seharga 80 ribu yen Atau dalam rupiahnya sekitar berapa ya Mempunyai panjang 1,1 meter Terus lebarnya itu 500 mm Tingginya 900 mm Dan beratnya 45 kg Dengan kapasitas mesin 49 cc Dengan tenaga sekitar 2,5 PS Di 5000 rpm dan torsi 0,38 kgm di 4500 rpm Dan ini tertulis lagi Ini bukan mainan Ini ditunjukkan untuk anak di usia 15 ke atas Bukan untuk 15 ke bawah Dan ini sampingnya seperti ini Ini juga ada tertera Seperti biasa Dikex dari Ausima Untuk alat Untuk pemberitahuan persiapan alat Dan bahan catnya itu ada di luar Jadi otomatis bisa langsung terlihat Cat apa saja yang diperlukan Nah, yang menarik disini Dikex ini bukan dibuat di Jepang Tapi dibuat di Cina Entah kenapa Juga kurang mengerti Ini ada tulisannya Mid-in Cina Oke, langsung kita buka Apa saja isinya Dan Ini dia isinya Isinya Ya, cukup kecil-kecil Dan tidak banyak Ada sekitar 2 panel Kita lihat yang pertama Disini Ada bagian yang paling banyak komponennya Ini ada bagian Untuk sparkboard depan Ada jok Ada velg Velgnya cukup kecil Terus ada ini Apa Rumahan untuk Beltnya itu Mungkin Kemudian ini ada Di papan-papan untuk apa Kurang tahu Ini juga Ini mungkin untuk swing arm Eh, bukan swing arm Untuk arm depan Ya, seperti itulah Yang lainnya kurang tahu Yang ini yang putih Yang putih adalah Panel utama Ah, bukan Yang putih ini adalah Panel bodinya Bodi kanan dan kirinya Ya, seperti itulah Dan selanjutnya Disini Ini ada panel Untuk Apa itu Yang dalamnya Dalamnya bodinya Itu rangkanya Itu disini Rangkanya 2 disini Terus ini ada Macam tambahan Aksesoris di bodinya Ada tertulis disini Honda Dan yang bagian silver ini Ini ada Semacam Apa ya ini Kurang paham ini Ada handle-nya Handle Terus ada spion Ini mungkin bagian scene Atau gimana Terus ini juga kurang paham Ya, seperti itu Dan ini adalah Bannya Bannya kecil Dan ini ada Kabel-kabel Mungkin Untuk replika Klistrikannya Itu Kabel-kabelnya Seperti ini Nanti dipotong-potong Ukuran sesuai ukuran Di buku pedomannya Kemudian ini adalah Stickernya Stickernya disini Ya, cukup kecil-kecil Tidak terlalu terlihat ya Pokoknya ini stickernya Terus ini ada Buku panduannya Buku panduannya juga kecil Cukup simple Kayaknya Kita lihat disini Ya, seperti ini Ini ada cara Ini ada cara Menempelkan Stickernya Disini Cara pasang ban Proses pasang ban Pasang arm Pasang rangka Pasang Lain-lainnya lagi Dan lain-lainnya lagi Ini Sampai Selesai Ya, udah Tidak ada lagi Ya, mungkin Seperti itulah Oke, mungkin Sekian dulu Video dari saya Seperti biasa Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Now I'm following you Right here with you Now I'm following you Terima kasih.